Selamat pagi, Pak Ruby Selamat pagi, Star! Selamat pagi, selamat pagi luar biasa Thank you so much By the way, kita lagi di shoot-in sama Pak Ruby Masuk YouTube Mantap, mantap, mantap Seperti biasa, di hari ini, Pak, selalu ada satu pesan inspiratif Yang dibagiin sama Narasumber Tarung Bina Tentang apa dan bagaimana ceritanya Pak Ruby langsung, Star! Saya bakalan bagiin buat kita Ya, sebelumnya thank you so much, Pak Tony Ya, udah-udah Udah-udah saya, Blyar Man, Mr. Sharing Ya, di sini, Mr. Star Radio Pastinya dalam kehidupan, kita nggak semuanya mulus Betul ada namanya, sisi-sisi Jatuh, sisi-sisi Mengalami down, ya kan? Nah, itu tuh masa-masa paling nggak enak banget ya Kayak istilah kata masuk dalam padang gurun, ya Ibarat kata Ya, hidup yang harusnya direncanakannya Mulus atau planning-nya sesuai planning Tapi, ya nggak selamanya kayak seperti itu, gitu kan? Nah, mungkin soal kejatuhan Saya pernah jatuh juga Waktu bisnis, ya Pastinya bisnis, ya Nah, bisnis Nggak semuanya bisnis ini sesuai dengan kita ekspektasi, gitu kan? Ya, waktu itu mungkin Ya, namanya masih muda, ya Mungkin status juga ya Masih muda Penuh ambisi, penuh ini ya Gitu ya Tapi, kadang kita lupa yang namanya nolok resiko Ya, iya Nolok resiko Resiko ini Kita pikir, wah Semua musim sama aja Ibarat kata, ibarat kata Ngu bilangnya musimnya panen terus Itu ternyata nggak lu, ya kan? Ada yang namanya Ya, mungkin musim gugur, ya bisa bilang ya Atau, ya kalau mungkin Panen ini nggak bagus, gitu kan? Nah, panen ini nggak bagus Ketika kita nggak bisa nolok resiko Ya, semuanya kayak ambles, gitu Semuanya kayak ambles Wah, di bisnis yang waktu saya jalanin Ya, wah pas ambles Terus, waduh Hidup kayaknya nggak ada artinya lagi nih Ya, pernah makanya Seakan-akan Pengen memutuskan untuk Mengakhiri hidup, gitu Kayaknya Kok Kayak gini, gitu Seperti gini, gitu Mungkin Teman-teman disini ada yang pernah ngalamin Gagal Ya, mungkin Kalau mungkin masih muda Itu ya, rasanya itu kayaknya Ehh, gitu Nah, tapi Di momen-momen itu Saya banyak introspeksi diri, gitu Kenapa gagal? Kenapa sih? Sesuai sama yang di Harapkan, gitu kan Iya Ternyata kita di Kita lupa namanya Bunci resiko Nah, bunci resiko ini Kadang Kadang Kalau lagi Mau maju pesat, gitu Dan mau maju pesat, itu Kita lupa diri Kita lupa diri Bahwa Ini resiko ini Saat high risk High return juga Sorry Ya, high return, high risk Nah, risknya ini nih Yang ini Gitu Nah Saat mengalami kejatuhan itu Wah, teman-teman menjauh Gitu Keluarga juga Wah, yang tadinya Ini Ini Padahal ini Jadi bener-bener feel Melih banget Ya Dan menurut saya Rasanya tuh Gimana rasanya melih dan Impresinya itu Ngerasain banget Gitu Nah Di saat Mulun jatuh itu Ya kan Itu Menurut saya Kayak sepertinya Ya Tuhan gak adil Sepertinya Merih banget Sakit banget Gitu Nah Sampai Apanya keringinan diri itu Gitu kan Ya Sampai satu titik Ya Itu tuh seakan-akan Teman-teman pun Kayak menjauh teman-teman pun Gimana Ah, dengar cerita luar Habis itu Ya udah gitu Ya mungkin Gak kasain loh Atau gimana gitu kan Nah Satu-satunya yang bisa menolong diri kita Yaitu sebenarnya diri kita sendiri Ya Memotivasi atau gimana pun Masuk bisa mental gitu Yang bisa dong Yang ingin menyebab itu Selain Tuhan Pastinya Tuhan Ya kan Tapi keputusan diri kita sendiri Ada banyak orang ya Yang ketika Down Mungkin banyak orang juga yang menolong Tapi ketika kita diri sendiri Kita gak mau mengulurkan tangan Untuk ditolong Nah itu juga repot Ya kan Nah setelah kurang lebih 6 bulan Saya mengalami down Ya akhirnya saya mulai membuka diri Untuk menerima Ya tangan Tuhan untuk tolong Nah akhirnya pelan-pelan Mulai bangkit Mulai step by step Dan Penolakan Kecewaan yang saya alami Juga luar biasa gitu Jadi waktu saya habis down Saya coba ngelamar-lamar kerjaan Saya ngelamar ke perbankan Itu ditolak Ditolak lah Karena kenapa dulunya saya entrepreneur Sempat juga Katanya Kalau di perbankan ini Ada slip gaji Dan sedangkan saya waktu itu Gak memilih slip gaji Jadi gak ada track ikut untuk bekerja Dan kalau di perbankan itu Harus dari nol lagi gitu kan Wah jadi Wah Ngapetin ngelamar Dengan gaji Waktu itu mungkin WMX Sekitar 2 juta sekarang aja Susah Susah Masa itu Ya Ditolak dimana-mana Ditolak Ditolak kaki Tambah dalam nolak kaki Tapi pelan-pelan Mulai bangkit Pelan-pelan waktu itu akhirnya Dikerima di sebuah kerjaan Nah Tadi nge-entrepreneur Terus udah gitu Di bekerja kan Itu gak gampang Jadi Dulu biasanya Berintah orang Sekarang Berintah orang gitu kan Nah Tapi Itu merupakan Kunci awal Untuk pelan-pelan Jadi Buat Para stars nih Mungkin mengalami kekecewaan Atau jadi Dari entrepreneur Terus juga tiba bangkrut Atau apa Itu gak apa-apa Itu gak apa-apa Untuk mulai Awalnya dimana Dapat gaji dulu kan Untuk Kehidupan Startnya ini kan Nah Dari start Bekerja Mulai kumpulin Mulai Bentuk mental kita Mulai bentuk mental kita Mulai dibangkitin lagi Dan pelan-pelan Nah Akhirnya Pelan-pelan Itu Pedenya Oleh balik Karena pede itu gak gampang pak Iya kan Tadinya yang Gitu dah Pelan-pelan Mulai pede Mulai pede Akhirnya Setelah kerja Mudah mulai pede Terus udah gitu Mentalnya juga Tambah ini Pelan-pelan Back to usaha lagi Wow Itu Itu Luar biasa stars ya Cerita dimana Ya Kayaknya gak Bakalan semua orang bisa Kedapetin pengalaman yang sama Ya Sekarang gini Mungkin banyak orang yang jatuh Tapi untuk bangkit lagi Pengalaman itu gak akan Itu kan pengalaman Apa itu namanya Pengalaman yang gak bakalan sama dirasai sama semua orang Yes Betul sekali Banyak orang Udah gagal Lupa bangkit Lupa bangkit Mengurung diri Ya kan Terus Udah mengurung diri Gak mau Misalkan Nah ini Ini kalau yang Sisi pekerjaan ya Ya Nah Chris ya Ini banyak orang Misalnya udah tadi sukses Begitu jatuh Dia membiasakan diri Seakan-akan dia masih sukses Ya Dia gak mau merendahkan diri untuk Apa nih Kerjaan yang apa nih Yang bisa gitu Masih ternena sama kesuksesan Iya Dulu kan gue sukses Iya Dulu kan gue Wow gitu loh Tapi ketika di bawah Kenapa gak kita mulai pelan-pelan dari bawah lagi Wow Iya kan Misalnya Dulunya standartnya Income sekian Iya Dari bawah Ya kenapa gak kita coba Ada kesempatan yang apa gitu ya Kita mulai dulu pelan-pelan Sambil ini dia Kumpulin mental Kumpulin painting Iya Kumpulin network juga Balik lagi Balik lagi Wow Oke Kita break dulu Wah yes Ini luar biasa Jadi buat anda yang pernah punya pengalaman yang sama gitu kan sama Pak Ruby Atau mungkin ada hal lain yang diantara cerita Aduh pernah mengecap manisnya hidup Ah sedap banget ya Terus tiba-tiba drop gitu kan karena satu dan lain hal Wah rasanya tuh kayak permainannya sudah selesai Enggeng banget lah Itu kalo misalnya aku pernah denger istilah post power syndrome Saat kita pernah ngerasain yang luar biasanya di atas Kemudian mengalami jatuh gatal dan seterusnya Itu yang dikerjain Pak Ruby Kondisinya misalnya begini Ada stars yang boro-boro mengecap manisnya hidupan Sampai sukses aja belum Lu mah enak udah ngerasain lah Gua belum ngerasain sukses nih Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi Mungkin definisinya akan jauh lebih Lebih down Down-down genre Susah dikauh Kalo itu bagaimana pak? Bicara soal mengalami sukses ya Sebelum sukses juga saya awal hegemonitis Saya awal dari karya saya Dari naik motor Motor juga motor butut Misalnya kata gitu kan Tapi pelan-pelan gitu kan Jadi kita mesti Berkarya dan berjuang terus Mungkin karya pertama Tidak diindahkan orang Tidak diindahkan orang Atau Tidak diindahkan orang Nah jadi Menurut saya nih Tidak ada sesuatu yang instant Semua butuh proses Ketika kita bikin sebuah karya Terus tidak dihargai orang Ya udah bikin lagi Betul Ya kan Saya gak tau nih Bisnis ataukah pekerjaan Atau apapun ya Karena di pekerjaan juga Tapi kan Kita juga berkarya kan Betul Nah mungkin karya kita Belum spektakuler Yang dianggapnya Sama temen-temen Atau lain Ya udah kita bikin Kita konsisten bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Jadi setia dulu Pada hal-hal yang kekecil Yang dianggapnya Yang mungkin gak dianggap spektakuler Tapi itu kan membantu Membentuk fondasi kita Betul Ya mungkin sekarang saat ini Lagi bilang Waduh Masa depan Loh ini kan sementara Ya kan Ya mungkin ada satu Karya yang Bum Langsung Ya Tapi inget Ya Konsisten Komitmen Berkarya terus Kreatif Inovasi Aku penasaran tadi Tadi Pas cerita Sempat Ada kata-kata Filonly Filonly Pertanyaan adalah Kemana teman-temannya Kemana pengeluarga Kemana orang-orang Persayangnya Sampai Oh my god Udah jatuh Malah justru Secara Dalam tanda putih Ditinggalin Nah mungkin setengah Pernah mengalami Ketika kita lagi Down itu Kita bener-bener Kaya self pity Pengasihannya Dia sendiri Pengasihannya Dia sendiri Kita jadi gak peduli Sama Care-nya orang lain Ya Orang care Kita anggap sebagai Kasiam Iya Jadi Kita ditusuk-tusuk Nah That's what happen Ketika kita lagi Down Bener-bener Kayaknya Aduh Masa depan Gelap banget Gitu kan Jadi kita Mengisolasi diri tadi Bener-bener Jadi feel lonely Maunya sendirian Di dalam kamar Atau mengunci diri Atau Cuma mungkin Nonton TV Ini aja lihat Ya Untuk membunuh waktu Gitu kan That's what happen Ya kan Nah jadi Kalau stars lagi menghadapi Momen-momen ini Come on You have to Bangkit Oke Pilihannya ada cuma satu Bangkit atau tenggelam Ya kan Kalau tenggelam Ya udah Ya udah 100% Gagal Ya kan Kalau Pilih bangkit Kalau stars dimanapun ada berada Tumoh Rise Bangkit Pak Tony aku penasaran Kalau kita lihat dari Sisi manajemen diri Tadi emang Emang bener ya Pak Saat kita Lagi down Saat kita lagi jatuh Sejatuh-jatuhnya Ngerasa kesendirian itu Ngerasa orang lain Ada peduli Malah tadi Pak Tony bilang Mengasingannya Emang sampai segitunya Pak Saya jadi Pagi ini Menjadi tidak Tidak Bisa begitu banyak berbicara Kalau kita lihat langsung Karena kami lihat langsung Pak Rudi ya Pada waktu berita Bagaimana penghayatannya Betul Karena apa yang disampaikan itu Adalah sesuatu yang Betul-betul dialami Beliau bukan seorang Apa Andi teori Tetapi mengalami Pada waktu jatuh Pada waktu di atas Kemudian waktu di bawah Lalu mulai menuju ke atas Kembali Sehingga stars Pagi ini kita Berterima kasih sekali ya Pak Rudi dari Lubuk Harti terdalam Ingin bercerita Berbagi bagaimana Kita bisa menghadapi Hidup ini Yang tentu saja Penuh dengan tantangan Penuh dengan masalah Dimana kalau kita Bisa Berani menghadapi itu sebuah Lama-lamaan diri kita Pede kita Apa namanya Hal-hal di dalam diri kita Akan mulai bertumbuh Menjadi lebih positif Saya ingin menggaris Bahwa ini Mas Chris Pak Rudi dengan stars Tadi ada satu kata kunci Dari Pak Rudi Bahwa jangan pada waktu kita Di bawah Dau Kemudian kita mengunci diri Mengisolasi diri Artinya Menutup semua akses Diri kita keluar Maupun dari luar ke kita Itu akan membuat Makin parah Nah satu kata kunci Dari Pak Rudi adalah Harus bergerak Bertindak Bertindak tentu saja Banyak tindakan Yang bisa diambil Menggabungkan diri Kepada komunitas Mengkontak Teman-teman Meminta Nasihat dan lain sebagainya Jadi bertindak Saya ingat Ada satu teori Dalam ilmu pengetahuan alam Yang disebut Kelembapan Kelembapan itu Berarti orang itu Akan tetap diem Kalau dia memang diem Dan susah sekali Menggerakkan Tapi pun itu Sudah menggerak Walaupun itu Sulit di awal Pergerakan berikutnya Ini akan jauh lebih gampang Kemudian Stas Respon Mas Chris Diingatkan kembali Terima kasih Stas Tentu ingat ya Beberapa kesempatan Saya mengatakan Untuk Ini loh Meningkatkan diri Maupun memperbesar Peluang kita Untuk berhasil Ada kesan Kesannya itu KSAN Sebetulnya KSAN itu Masih terusnya cari Karena rasanya Masih ada yang Belum klop Belum klopnya begini KSAN itu kan Yang kita bahasa Indonesia kan Katanya KESAN E ini harus saya hilangkan Karena saya baru ketemu empat KSAN Jadi belum kesan Tapi kesan Nah E nya ini Sudah beberapa hari ini Saya renungkan Dan pagi ini Terima kasih Pak Wow Terinspiran Tidak Ini memang perkuat Apa yang kita inginkan E nya itu Tetap dalam bahasa Inggris Ya E nya adalah enthusiasm Jadi K nya adalah knowledge Pengetahuan Mari kita tambah pengetahuan Jadi Menjadi orang yang punya pandangan lebih luar Kemudian S Sebelumnya adalah skill Keterampilan Mampu melakukan Karena kita mengerjakan Yes A nya adalah etiket Bagaimana berperilaku Bersikap Yang baik N nya network Sudah dikatakan Pak Ruby Yes Nah E nya saya ketemu Hari ini Dikristalkan Semangat Semangat Bagaimana Pak Ruby Begitu bergabung Langsung Berbicara dengan Nada yang semangat Wow Tentu saja Stas Kalau kita bertemu orang-orang yang Terlalu kalang Itu ya Sudah lambat-lambat Intonasinya pelan Kita pun menjadi terbawa Dan Pak Ruby membagikan aura positif Siapa itu sinarnya tidak positif Yes Kemudian lagi Kelesat Lengkap sekarang Oleh sepertahuan A nya enthusiasm Artinya semangat Ternotivasi S nya adalah skill Keterampilan A nya attitude Dan N nya adalah network Wow Tentu saja Pak Ruby Aku penasaran tadi Pak Ruby Juga menggaris bahwa Yang namanya kita jatuh Ya Di luar religi dan spiritualitas kita Gitu kan Ada Tuhan pasti yang bagus Tapi di sisi lain Kita juga harus Men-trigger diri kita Untuk Ya emang awalnya dari diri kita Yes Bukan dari orang-orang sekitar kita Betul Bagaimana caranya Pak Nanti Oh nanti Di sesi berikutnya Buat anda yang mau sharing mengenai pengalaman anda jatuh Kemudian bangkit lagi Dan seterusnya Pasti punya berbagai cara untuk anda bangkit Sharing aja di sini Di WhatsApp kita 0812341 1073 Mention ke Staraday1073 Dan juga ke Facebook Staraday Di Facebook.com Staraday1073 Ke Instagram Kita dari 107.3 Staraday Telfon aja ke 02115528980 Terima kasih Terima kasih Untuk membantu, tapi ya diri kita juga harus Pertama kali untuk bangkit ya diri kita dulu Kita harus ditekankan Betul, Chris dan Pak Yudho Mental kita, sikap kita yang ini Ini penting banget Karena saat kita lagi down Cuma kita yang bisa memutuskan Untuk kita mau ditolong Kita memutuskan untuk kita mau ditolong Dan sikap kita ini Kalau kita menolak Ada misalnya ada yang mau nolong Ada yang mau nolong dari A, dari B Tapi kita sikapnya masih mengurung Mengisolasi diri Gak bisa, sampai kapan pun juga gak bisa Lama-lama kita akan tenggelam Di depresi tersebut Tapi kalau sikap kita Kita ada peluang ini, yuk kita ambil peluangnya Misalnya ada pekerjaan Saya bilang kan, saya waktu awan mulai bangkit Saya mulai lagi jadi kayawan Biasanya saya kerjanya bebas Ini 9 to 6 mungkin ya Nah harus mau lagi untuk sikap kita untuk mau Mau untuk mulai lagi dari awan Ada kata-kata yang online platform sekarang bilang Mulai aja dulu Daripada money yang langsung atas money kerjaan yang langsung digaji mungkin puluhan juta Tapi kesempatan itu gak ada Kalau setahun gak dapet gimana Nah iya gak Nggak ada misalnya Oh iya Dulu kan income-nya segini Lu gitu jatuh Pernah tetepin income yang sekian Iya Tidak bisa seperti ini Saya banyak juga dengar biografi Toko-toko hebat Saya harus mulai lagi dari awan Even dengan keterbatasan yang kita punya Yes Even dengan keterbatasan yang kita punya Minimal kita harus mulai bisa kerja buat diri kita sendiri dulu awal Membiayai gitu kan Iya Iya Kalau mencukupi ya sekurut Kalau enggak kan tabungan makin habis Makin habis terus gimana Lama-lama diberisi lagi Ujung-ujungnya jadi gila Atau minta-minta Oh oke Tapi mental itu kan susah sebenarnya Kadang ada beberapa orang yang punya mental block yang luar biasa Gitu kan yang pengen maju Ada ini pengen maju ada itu Bahkan di iklannya juga Iya Gue pengen maju ya Tapi bukan gue begini Bukan gue begini Paman gue dan seterusnya gitu Itu bukan alasan Sekali lagi itu bukan alasan Iya Kita enggak bisa memilih kan Kita lahir-lahirkan dimana Atau jadi orang kaya atau gimana Tapi kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri Iya Kita memiliki kontrol atas diri kita Kita bisa mulai manage diri kita sendiri Step by step Gak ada semuanya Jadi ketika ada hal-hal yang bisa dikontrol Ada hal-hal yang gak bisa dikontrol Mari kita bisa mulai mengontrol diri kita sendiri Start Dimana pun ada Punya mimpi apa, punya goals apa Let's start Apa yang kita punya dulu Apa yang kita ada di tangan dulu Ya kan Apa yang kesempatan yang ada saat ini Percaya gak Kesempatan awal yang kita lakukan dengan baik Itu membuka kesempatan lain Open high goal Open opportunity file Dan saat kita mulai berhasil Itu akan menjadi magnet Ya Itu akan menjadi magnet Saya bersyukur Saat ini Pelan-pelan saya terus membangun juga Saya tahu benar kegagalan saya Saya kunci resiko Dan saya juga Ya gimana membangun build yang Bagusnya gini Saat udah pernah catau Kita udah tahu tuh Oh Kita udah tahu tuh Catau kenapa Rasanya gimana Dan Kalau udah tahu Kita akan jaga banget Protect banget Untuk Tidak melakukan Tidak ekspansi Yang gede-gede Mengunci resiko Wow Berarti emang Balik lagi ke diri kitanya dulu ya Setelah Kitanya terselamatkan Gak ada salahnya kan Kita ajak pemerintah kita Kita ajak saudara-saudara kita Kita ajak orang-orang yang kita sayang Ayo Sama-sama kita bangkit dari stories Itu juga yang dilakuin Sama Pak Ruby dan teman-temannya Yes Saya juga bikin kirakan Namanya Kalau teman-temannya bisa lihat di Facebook community Namanya muda keren Punya protek Wuh Ini Kenapa ya Gini Tahu gak banyak Chris Yang umur 60 Yang punya rumah Kenapa omnya bisa gini Gak enak ya Gak enak sampai setiap Gak enak Tapi dia sesuatu Satistik ya Satistik ya Sekarang orang Indonesia Enggak punya rumah Padahal Kita ini Ini about mindset Iya kan Makanya saya bilang Muda keren Punya protek Dari muda Yuk keren Lalu punya protek Berarti kok yang keren gak? Keren banget Mertua happy Iya kan Mertua happy Tapi sudah punya anak Hampir Hampir Nah All the best Yang anak Bila happy Iya kan Nah Kalau hujan Enggak enak Di rumah sendiri Enggak dihusir Iya kan Karena kawan-kawan kan Woleh tekan-tekan Nah Pelan-pelan Dan start small Karena pemerintah kita Mendukung dari rumah Suksidi Iya kan Dengan harga yang 140 jutaan Yuk Kalau mampu gaji Cuman 3 juta 4 juta Yuk mulai Nabung DP DP nya sekitar 5% Karena ini diusul-subsidi Saya sekarang ini bukan pomo Tapi saya juga mendukung program pemerintah Kenapa? Karena Ketika anak punya popoti Menurutnya gak tenang Iya kan Orang bilang Wah jauh pak Di ujung Lalu anak popoti kan naik terus Iya Saya punya tua Enggak Sampai nomor 6 pun Enggak punya pental Akhirnya stress Iya kan Kok ini beneran? Ini banyak banget terjadi Wah Nah ini juga yang bisa mengubah Itu diri sendiri juga Memutuskan untuk Menunda kesenangan Nah Ini dia Menunda kesenangan Kenapa? Karena orang begitu dapet gaji Pengen-pengen Wah happy-happy Sekarang bisa bicara ngomong lifestyle Gadget Laser Traveling Wah kemana-mana Selvi Come on Anda lupa nih Sandang pangan papan Papan Iya kan Iya 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 Si mobil Anda keren Kalau punya property Kalau cuma nampangin mobil Mewah Itu depreciasinya tinggi Iya kan Dan saya mengajarkan Engkowage Teman-teman stars Yuk Pikirin masa depan kita Enggak cuma bekerjaan aja Tapi pikirin Iya Mungkin rumah subsidi saat ini Jauh Tapi Inget loh Transportasi kita berkembang terus Iya kan Lelah-elah Itu jadi deket Iya kan Dengan transportasi yang lebih baik Dan harganya peningkat Gitu Saya gak bilang Eh gue mau pastikan harganya tinggi atau gini Start small dulu aja Gitu Tinggal start small Iya Dan rumahnya naik Itu rumahnya bisa dicual Bisa pindah lagi ke arah yang lebih deket Iya kan Sebab GDP Gitu Karena kan pasti naik Iya Kalau dulu kan Agak Disini 10 tahun yang lalu Jom banget Iya kan Tapi sekarang Wow Ini menarik banget ya Pak Rumi Gimana Pak Rumi ini Memperlihatkan sudut pandang yang beda Banyak anak-anak muda Tadi Pak Rumi bilang Iya Bisa gak menunda Kesenangan Yus Kadang anak-anak muda gak bisa begitu Pak Rumi sabar Pak Rumi Kelihat tadi udah mau berkomentar Pak Rumi Kita masih ada yang terakhir Sekarang siap Ada satu kalimat dari Mas Kristas yang mengatakan Kita harus menunda untuk kesenangan yang lebih besar nanti Nah saya kira ini memang berlaku bagi generasi-generasi yang lebih awal Lebih tua ya Bahwa kita sering diingatkan diberikan nasihat Tunda dulu Jangan langsung difoyak-foyakan dihabiskan Ya di saat sekarang Tunda dulu Tahan dulu Tetap berusaha Menjaga Menyimpan Untuk sesuatu kesenangan yang lebih besar nanti Nah tetapi Kita harus ingat bahwa generasi sekarang ini adalah generasi yang membutuhkan aktualisasi diri jauh lebih cepat Betul Mereka ingin segera dikenal Jika perlu Apa yang ada itu dihabiskan Tetapi Apa Terlihat keren Jangan tunduh Tunggu nanti deh Sekarang saya bisa Saya bisa Saya tampil Bahkan melebihi apa kemampuan yang saya miliki Enggak jadi masalah Yang penting saya terkini edifikasi Dikenal oleh orang Dan seterusnya Nah Artinya tantangan generasi sekarang memang jauh lebih berat Tetapi saya setuju sekali dengan Pak Ruby Bagus sekali Sudah ingatkan kita Mulai dari diri kita sendiri Ya Sadaran Dengan kita sadar bahwa seperti ini jauh lebih baik dari ini Betul Kita bertindak Iya Bergerak mengambil tindakan Betul Nah kemudian Saya juga ingin mengingatkan Kita semua termasuk diri kita Tetap apresiasi penghargaan ke diri itu perlu Kita menunda itu bukan berarti hidupnya prihatin Betul betul Iket hinggang Iket kengin terus Enggak Iya Kalau kita mencapai satu Satu Apa Target kecil Kita selesaikan Ya sudah Ayo kita senangkan diri kita Kita sudah makan enak Tidur lebih panjang Makan film lebih ini Ayo kita lakukan Tapi setelah itu Ingat Kita stop lagi Kita capai lagi Target pribunnya Kita selebrasi lagi Dan seterusnya Saya yakin Kita semua akan bisa menjalani hidup yang Jauh lebih Sebentar Tapi Karena kelihatannya saya akan dikotong Maksudnya 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 Saya tak terlupa Karena Terbawa semangat Dan Pak Rumi Pak Rumi juga bagus sekali Mengingatkan kita Tanpa mengucapkan kalimat ini Tetapi pesannya sudah tersampaikan Tidak peduli dari mana kita mulai Ya Udah deh Kata yang udah lewat Saat ini kita berfokuslah Apa yang kita hadapi Dulu kita pernah jaya Saat ini kita jatuh Yuk kita terima Saat ini kondisinya begitu Jangan tetap hidup Seperti gaya hidup Pada waktu kita dipunca Ya Pada saat ini seperti ini Yuk kita kreatif Mulai lagi mendaki lagi Jadi saya ingin ingatkan Tidak peduli dari mana kita mulai Sudah lewat Itu ya Sekarang Hadapi yang Kita hadapi Memulai Terus meningkat Akhirnya Di ujung nanti Kita bisa mencatatkan Hasil yang Lebih baik Iya Luar biasa Terakhir yang mau disampaikan untuk stars Silahkan Oke Buat stars Yang lagi Mungkin lagi bergumur Soal pekerjaan Bisnis Atau apapun Ya kan Ingat teman-teman Bahwa Ya tadi Kita ini Bisa mengontrol Apa yang di tangan Iya Dan kita bisa Mesti bisa manage Cashflow nya kita nih Ya kan Keuangan kita Karena Apapun yang kita lakukan Ini Kita akan terima Resikonya Iya Nah Saat kita memulai Sebuah usaha Banyak sebenarnya banyak faktor Yang perlu Kita Pentingin gitu Salah satunya personal branding Belum penting ya guys Iya Nah personal branding ini penting juga Tapi Ini panjang nih Kalau dibicarain Tapi Ingat bahwa Mari berkarya Ya kan Apapun yang teman-teman lagi Teman-teman stars lakukan Mari berkarya terus Ya kan Karena Sukses ini gak ada ini Star Mari terus berkarya Ya terus Harus kreatif Harus kreatif Saing tinggi Ya kan Kita harus kreatif Out of the box Saya jualan properti Kita Out of the box nya Beda lagi Iya Nah kita Lihat Mana nih Dimana yang klien Yang membutuhkan kita Bukan kita yang mis-mis-mis cari klien Gitu kan Ya kan Kita Membuka Cakawala Baru Pak Adik Tadi kan Mudakan punya properti Iya Itu kok Saya kumpulin Gimana Saya melihat Reaksi pertama Saat mereka Terima rumah Itu ada foto-fotonya Ampe yang sujud-sujud Iya Itu luar biasa Chris Itu Itu menurut saya gak kebanyakan Dari marketing-marketing saya Yang tadi belum punya rumah Iya Ya Kita maintain Oke Itu saya bahagia luar biasa Yang punya lebih-lebih harga gitu kan Masih Iya Cuman Gimana kita juga Selain kita berkarya Gimana kita juga memanfaat Buat orang banyak Ya Membantu orang banyak gitu Supaya apa Mereka bisa Ya mencapai apa yang Mereka inginkan Mereka inginkan Ya Bantu itu bukan kita Jejolin itu Tapi kita Mungkin mengarahkan Oh Iya Tapi itu juga Butuh Namanya Dua sisi Iya kan Mereka menerima Gitu kan Tapi yang mereka menerima Energi itu akan masuk Dan mereka akan mengejar Menggapain Yang Gitu kan Yang tadi Bisa menunda kesenangan Ya Oke Terus next nya It's okay Jika saat ini sudah gagal It's okay Tapi C'mon Bangkit lagi Berkarya Kreatif Inovatif Supaya Anda Bersinar Nah Saat Anda bersinar Bersinar Itu Network Yang masuk Gitu Istilah Kata Itu Saat Anda bersinar Dengan karya Dengan Apa yang Anda lakukan Saat bermakna Itu Akan menjadi magnet Nah Tapi Satu sisi Itu jadi magnet Positif Satu sisi Itu jadi magnet Banyak orang mungkin akan mencibiya Anda Jika Anda tidak mencari Dan Anda It's okay Lagi Itu Karena Anda tahu Tentu 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 ke jenjang yang lebih baik, lebih tinggi dari waktu ke waktu sehingga pada akhirnya nanti di ujung kehidupan tidak akan ada yang kita sesali karena kita sudah melakukan yang terbaik menghargai diri sendiri, menghargai lingkungan dan berkontribusi untuk orang banyak dan terakhir kalau ada status yang mau ngobrol sama Pak Tony atau mau berkolaborasi langsung sama Pak Ruby bagaimana caranya Pak? yang saya tahu Pak Ruby adalah seorang yang punya misi sangat mulia dan beliau berbagi dalam banyak kesempatan sehingga jikalau status Anda membutuhkan untuk berdiskusi, berkonsultasi ataupun ingin memiliki properti yang pertama bisa menghubungi Pak Ruby atau...